Wah ini mantap bro Lo program lo nya mantap bro Batangnya gede banget bro Gede banget bro Ya kita sekarang berada di daerah Geblok Limbangan Mau ke tempatnya Wak Mere atau Kak Mere Di lokasi groundingnya Lihat lokasi nya sudah teker Belah total Dah ada petal sebelah kirinya itu Let's go kita kesana Terima kasih Ini awal kita masuk sudah disuguhi dengan tanaman kimeng program Ini semisimbur Programan juga Batang udah seperti Apa itu Sudah seperti Ini Ini adalah Amplas Dia ada liuknya ada seren Bioformal Batang 1, Batang 2 Ada Kakinya juga mantap Kalau Amplas itu kaki pasti keren Karena Mudah pembentukannya dan Cepat besar juga Berikutnya bahan Cimeng juga Nah disini ada Dewan Daru Dewan Daru itu seperti Jambu Cuma buahnya itu Buahnya ini Buahnya ini Kalau matang dia warnanya merah Ada asam sih Ini ada Jeruk Berhasil Berhasil Ya jeruk berhasil Ini juga karakter akarnya bisa gampang dibikin Keren Ini Lihat agamnya bisa mutu Nanti di dalam kayaknya saya lihat tadi ada yang Kakinya udah jadi bagus Terus ini udah dicangkok Udah keluar akarnya Oh siapa neng tuh Nunggu gondrung dikit Oke ini jeruk Berhasil Terus ada disini juga ada Jeruk kinkit Nah ini jeruk kinkit Kalau jeruk kinkit itu buahnya kecil-kecil Kecil-kecil Banyak itu merah Dari hijau merah Ini kakinya juga WS omak sayangnya dia Kropos Ini ada kimeng juga Ini ada cemoro Cemoro udang Udah cukup gede juga Programan semua Sistem grounding Di sana-sana juga ada kimeng Banyak juga Kita akan mereview Yang di pinggir jalan ini ya Serta pak jalan ini Karena Yang Tuhan rumahnya Pak Meri ternyata tidak ada Jadi kita Ulik-ulik aja sendiri Oke Lihat apa-apa sini terbuka Alamnya bagus Terus Pegunungan Bekabut Nanti di bagian belakang itu Bisa lihat gunung Kalau tidak salah itu gunung ungaran Oke Ini ada lagi Yaitu Sama Dewan Daru juga Ini lebih keren Coba ada disini Bukanya sini kayaknya Tuh Emang jiri khasnya Dewan Daru itu Agarnya yang Apa itu Silang Kadang naik kadang Menyilang Susah pengaturan akarnya Kuduh program kudus Maju dikit ini Wah Ini mantap bro Lo Program lo nya mantap bro Batangnya gede banget bro Loh Emang kalau karakter lo Itu penggedeannya cepat Apalagi Lokasinya ini deket Sungai Sungai kecil Ini cepat banget ini Doyan air Jadi wow Kalau ceritanya dulu sih ini Gedenya dulu awal beli segini Terus dipiara Disini ngegrown sekitar Dua tahun Sudah melaruh segini Wow Keren bro Oke Berapa ya ini Oke Next Disini ada kompakta Kompakta ini Mirip seperti eleger Cuma dayanya agak bulat Nah ini Ini kompakta Pohon kompakta Program Juga Ini Baru pembuatan Pengarahan Pembesaran lah Ini pembesaran Ini ada Ulmus 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 ini Cenderungnya Ini pembesaran Kelihatan itu Batangnya disayat-sayat Terus Pembetulan akar juga Itu akarnya dipecah-pecah Alat yang besar juga dipecah Dipecah juga Terus ini udah di-stop Batangnya udah dipotong Dan mengelos Rantingnya Jadi biar tinggi Ini juga ada penembaan juga Jadi ini udah mulai Pembuatan dahan dan ranting Sekaligus pengakaran Cukup gede Ya mayan Oke next Kita lihat Ini adalah Okianti Daun besar Atau orang mengenal Okianti lokal Waduh Rimbun banget Nggak bisa lihat Batangnya ada Oh dari sini Ah ini dia Ini dia Okianti Ukurannya Cukup lumayan Besar ya Itu selengan Selengan orang Dinasah Geraknya sih semi-formal Kalau misalnya Ini Iprik kalau nggak salah Oh Kompakta juga ini Lihat nih Sambungan atau Kompaksasi ya Hmm Ini Mulai ditambahin Ok Oke Pengogaman juga Ini juga ada Elegan Programan juga Udah mengaitp Pengembangan dengan cara Dicangkok Itu juga elegan Itu keren tuh formalnya Oh nanti kita kesana Oke Selanjutnya ini Cemara Cemara Sargenti Dulu beli Kecil sekali Sekarang lumayan Udah sejempol Cemara Sargenti Lebih Kaunnya lebih Padat Ini agak rusak Ada yang kering Cah Terus Ini namanya Pusuh batu Ini udah di Kembang biakan Dengan cara Cangkok Ini daunnya Pusuh batu Ini udah mulai Diprogram Pembesaran Akarnya juga Nanti Pemilihan Bahannya juga Rantinya daunnya Cangkok Ada Hoki nanti juga Tidak Oh ini Alinnya oke Ini Wuhh Gerakannya oke Ini Gedi Ini lumayan Nah Ini asem Ini Elegan juga Eleganya ini Wuhh Udah dipotong Udah program akar Jadi empat Itu nanti Dipecah Atau Dicabangkan Yaitu dengan Dipotong Dipotong Seperti ini Terus nanti akan Keluar Lanjutannya Yaitu kanan Kiri Seterusnya Pembesaran lagi Pembesaran lagi Ini Juga sama Sudah mulai Pengelosan Sama Sama Juga Nah Ini Dia Ini Dia Asm Brazil Wuhh Lihat akarnya Keren Udah Pemotongan Berarti Pembesarannya Dianggap cukup Terus Dibuat Badan baru Dulu Kelihatan dipotong Sebenarnya Berarti dia membuat Barang baru Akarnya Oh Karakternya tua Bro Keren Ini Ada hunting putri Hunting putri Program ekstrim Lalu Meluk Seperti itu Ini Juga Oh Ada penyakitnya Bro Ini Gede Juga Ini Kalau Enggak Diatasin Bisa Lemah Oke Ini Sampai Sana Sampai 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 Amplas Yang saya suka Kakinya Kakinya Gampang Bukan Gampang Maksudnya Bisa Memuaskan Besarnya Besar Rata Terus Enak Kalau Lihat Akarnya Amplas Terus Ini Lengan Segede Lengan Oke Ini Namanya Ini Namanya Sianci Sianci Daun keriting Ini daun Perbedaannya Ini agak gelombang Daunnya Orang Kalau Enggak tahu Ini dianggap Sianci Kurang sehat Emang Jenisnya Ini adalah Sianci yang daunnya Gelombang Atau keriting Orang sebetulnya Tapi Ini akarnya Udah mulai diprogram Pembesaran Itu kelihatan Ada Sayat Sayat Di batang Itu berarti Pembesaran Oke Ini ada Waru Waru apa Ini India Oke Anting Putri Itu Ada Sulimaraja Coba lihat Sulimarajanya Oh Ini dia Sulimaraja Sudah Gede Sudah Pengembangan juga Sudah Cangkok Disayat Saya Juga Itu Ada Beberapa Serut Taman Itu Wasem Itu Ceruk 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 Iya Di Ceruk Cerui Ceruk Ceruk Di 挑 Ceruk Ceruk Có Iya ini adalah programan ringin elegan ini formal, gaya formal, lengan pertama sudah imbang, lengan kedua kalau pakai sistem atau aturannya itu harus lebih besar lagi karena batang yang atasnya agak besar harus lebih besar dari yang atasnya itu. Kalau kelihatannya sudah oke meliuk, di program akar juga itu sudah ada sambungan akar itu kelihatan ada selang itu berarti ada yang ditempel di situ. Elegan ini juga sudah dikembangkan yaitu dengan cara cangkok budidaya juga. Mantap. Ini program serut, serut ekstrim, ukurannya gede juga ini, large. Kayaknya mau dibikin dua kepala atau twin. Program kemeng juga ini, ini gede. Dulu ini programnya kecil karena di lost ke gedean akhirnya berubah bentuk dulu formal mungil. Jadi ini lagi, serut raf. Ini program, ini mukanya sebenarnya sebelah sana. Coba kita tukar. Ini dia mukanya sebelah sini. Oh, keren juga sih. Ini ada program. Gimeng juga, formal juga. Jadi kebanyakan di sini formal ya. Yang stream ada beberapa tapi yang formal banyak sangat. Dari low. Macam-macam ini gimeng juga. Ini dikubur seperti ini berarti sudah pemogaman rakar. Oke. Ini ada low. Low juga low. Kayak tadi juga ini. Gudi juga. Oke, ini budidaya pun saya di kebunnya Pak Mere. Sayang orangnya tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengulik tentang harga atau proses penanaman. Atau lamanya, waktunya, harganya. Sayang kita tidak bisa mengulik. Suatu saat kita ke sini lagi. Siapa tahu ada. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Bersialkan. Selamat menikmati. Sudah menikmati. keren sekali Oke terima kasih jangan lupa komentar dan subscribe video saya semoga salam sukses sejarah terima kasih